Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat cara mengatasi gagal mengirim SMS di semua operator Nah contohnya seperti ini ya teman-teman saya ingin mengirim SMS ke nomor 234 namun ini tuh gagal semuanya teman-teman Nah disini sebelum kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu Bahwa biasanya ketika kita gagal mengirim SMS seperti ini ya teman-teman ini biasanya itu disebabkan oleh SMS enter atau pusat pesan dari kartu SIM kita itu kosong atau salah teman-teman Jadi kita perlu untuk memperbaikinya ya untuk nantinya itu kita bisa mengirim pesan kembali Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara memperbaiki pusat pesan ini disini langsung saja Untuk pertama kalinya disini kita perlu untuk mengetahui nomor pusat pesan dari setiap operator kita terlebih dahulu ya teman-teman Disini sudah saya siapkan teman-teman saya keluar dulu ya dari pesan seperti itu saya buka catatan Karena untuk SMS senternya atau pusat pesannya itu sudah saya siapkan disini Nah ini dia teman-teman disini ada beberapa pusat pesan yang sudah saya siapkan Ada Telkomsel, Indosatoridu, Exis, SL, KartuTree, dan Smartrend Jadi sesuaikan saja dengan kartu SIM teman-teman Tadi kan saya contohkan menggunakan kartu tri ya teman-teman Jadi saya copy saja untuk yang kartu tri yang ini ya BTW untuk nomor pusat pesan ini juga saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya Jadi teman-teman bisa langsung copy saja Jadi seperti itu disini saya salin saja ya teman-teman seperti itu Nah setelah kita memiliki nomor pusat pesan atau SMS senter seperti ini ya teman-teman Nah disini langsung saja kita buka kembali ya teman-teman Untuk pesan di HP kita seperti ini ya Silahkan teman-teman buka saja untuk setelan pesannya ya Saya contohkan yang ada di pojok kanan atas ini ya Ada ikon gerigi seperti itu Nah di bagian setelan pesan ini kita geser aja ke atas seperti ini teman-teman Lalu kita pilih lagi bagian setelan tambahan yang ini Kita klik saja seperti itu Nah ini dia teman-teman di bagian setelan tambahan ini Ini ada menu pusat layanan pesan singkat Atau dalam kurung ini tuh SMSC ya teman-teman Pusat layanan pesan singkat Langsung saja kita klik seperti ini teman-teman Disini karena saya menggunakan 2 operator ya teman-teman Jadi disini ada 2 pilihan Karena tadi saya contohkan yang kartu tri Saya beli saja yang kartu tri seperti ini teman-teman Nah ini dia disini untuk pusat pesannya ini salah ya teman-teman Jadi hanya plus 62 saja Ini kita wajib untuk menggantinya ya teman-teman Dengan nomor pusat pesan tadi yang sudah saya salin Yang ini ya teman-teman seperti itu Dan pastikan kembali untuk nomor pusat pesannya itu benar ya teman-teman Seperti ini Nah setelah sama teman-teman Seperti yang saya berikan yang ada di awal video tadi Langsung saja kita klik oke seperti ini ya Kemudian kita kembali kita coba kirimkan ya teman-teman pesannya Apakah bisa terkirim atau tidak ya Yang ini kan tadi gagal Saya coba kirimkan lagi teman-teman Mengirim ini Nah disini langsung terkirim ya teman-teman Jadi seperti itu kita wajib untuk mengatur pusat pesannya teman-teman Jadi seperti itu ya caranya Ini dia saya juga sudah mendapatkan balasan SMS-nya ya teman-teman Bahwa disini itu saya sudah bisa untuk mengecek kuotanya Nah selanjutnya apabila punya teman-teman itu beda ya Untuk pusat pesannya itu di pengaturan pesannya itu tidak ada ya teman Agak berbeda gitu ya Disini mungkin tidak ada menu settingnya Disini kita bisa mengatur pusat pesan itu melalui dialpon teman-teman Jadi saya contohkan langsung ya Silahkan teman-teman buka saja Dialpon di HP-nya seperti ini ya Lalu kita ketikan saja kodenya yaitu Bintang-pagar-4636-pagar-bintang-pagar-bintang Seperti itu ya teman-teman Saya ulangi lagi Bintang-pagar-bintang-pagar-4636-pagar-bintang-pagar-bintang Nah kemudian disini kita beli saja kartu SIM mana yang ingin kita atur untuk pusat pesannya ya Tadi saya contohkan yang informasi telepon 1 ya teman-teman Atau kartu SIM 1 seperti itu ya Nah kemudian disini kita geser saja ke atas seperti ini teman Kita geser sampai mentok ya teman Nah ini dia teman yang ada SMSC ya teman Disini kan kosong Selanjutnya silahkan teman-teman masukkan saja nomor pusat pesannya yang sudah kita salin tadi ya teman Yang sudah kita siapkan Dan pastikan untuk nomornya itu benar ya Nah setelah kita masukkan seperti ini Kemudian kita klik saja perbarui seperti itu teman Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman Kita bisa mengatur pusat pesannya itu bisa melalui dialpon maupun setting dari pengaturan SMS tadi teman Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya